Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Yang diambil adalah 20 ton kayu manis, kejadiannya kronologi asli. Jadi kejadian ini tanggal 6 Februari, yang 6 Februari hari Rabu, baru dilakukan kepada Komisi hari Kamis tanggal 7 Februari. Untuk kronologisnya, pada tanggal 6 Februari, ada trak membawa 20 ton kayu manis. Kemudian di tengah jalan, di jalan asrama, itu dicegat oleh kendaraan Kapanisah warna merah. Di sana dilakukan oleh pelaku kurang lebih 7-5 orang. 5 orang, salah satunya adalah saudara Suryadi. Walaupun saudara Suryadi belum melakui, namun dengan alat bukti yang kita miliki, ya baik saksi, kemudian bukti petunjuk, itu menunjukkan dia adalah sebagai pelaku. 4 orang lainnya masih keluar.